hai hai yo teman-teman semuanya balik lagi di channel komunitas youtuber pemula kapian official buat teman-teman yang baru klik video ini silahkan gabung di komunitas youtuber pemula di grup WhatsApp dia ada di link di deskripsi di deskripsi video untuk gabungnya Oke pembahasan gua kali ini sederhana jadi Aduh semalam itu kan insan tutor dan belian tutorial tutorial itu upload tentang banyak teman-teman yang gagal monetize gitu kan pas banget tuh semalam itu gue juga pas banget ngajuin monetize gitu kan jadi wah gede kan juga gitu kan channel kedua gue gitu tentunya sini gue pengen bahas tentang persiapannya persiapan sebelum mengajukan monetize yang pertama itu ini persiapannya teman-teman harus yakin lu cek konten teman-teman dari awal sampai akhir itu pastiin enggak ada yang langgar seperti kayak musik atau konten berulang gitu jadi banyak dari insta tutorial dan belian tutorial itu eh ya mereka akan ada subscriber lama yang ngadu banyak yang gagal gitu bukan rata-rata mereka menggunakan konten berulang tanpa disadari ya gitu dan juga banyak juga yang kayak bikin suatu apa ya kayak gambar yang sama tapi narasinya berbeda gitu kan itu tetap kena gitu karena gambarnya mungkin persis sama gitu ya itu bahaya banget di temen-temen mungkin bisa kita sadari bisa juga kita kita enggak sadari kalau itu tuh konten-konten yang bahaya jadi gua saranin banget buat temen-temen yang mau nih misalkan target kita kan tahun ini mulai semua ya jadi buat gue ini penting untuk disampaikan jadi perhatiin bener-bener konten yang sekiranya itu konten berulang gitu kan itu hati-hati banget ya kayak YouTube itu menurut gue YouTube sudah menggunakan sistem ya enggak hanya dia manual juga dia menggunakan sistem gitu untuk mendeteksi ini tuh kayak videonya sama enggak sih sama orang lain ini berulang kasih kayak gitu selama video kita kita jamin ke original dari kamera kita sendiri ini muka kita sendiri kita inframe gitu kan dengan suara kita sendiri unik gitu kan kuras itu aman banget gitu temen-temen jadi cek dulu ya mungkin kita hilap gitu kan pernah di awal-awalnya biasanya kan di awal-awal kita real foto segala macem itu gitu kan itu perhatiin temen-temen kalau emang bisa dihapus dihapus kalau misalkan bisa diperbaiki perbaiki gitu kan kayak gitu biasanya kalau sebelum kita ngajuin situ kan ada kayak eh selain 1000 subscriber apa ribu jam tayang kayak enggak dua FA keamanan gitu kan terus ada yang terakhir itu aturannya adalah eh kita mengikuti itu ya aturan komunitas jadi tidak melanggar aturan YouTube tuh aturan terakhir di checklist gitu kan nah disitu kadang-kadang gitu kan ya kayak gitu setelah di cek komunitasnya di sistem itu ternyata ada konten berulang lah ada musik yang misalkan kayak gua dulu kayak gua nge-vlog kan di jalanan yang waktu motofood gitu kan gua naik motor gua keliling-keliling disitu kan kayak ada musik karaoke nih teman-teman ada kayak gua lewat cafe gitu kan dan gua rasa ini bahaya nih akan kena copy kirai gitu kan langsung itu gua edit di YouTube studio langsung awal guru pikir apa gua harus hapus gitu kan tapi nyata jangan temen-temen jangan deh sekarang disitu kita ada jam tayang nih ya resiko video yang kita hapus adalah subscriber tidak berkurang tapi jam tayang kita akan berkurang gitu karena disitu kan sudah banyak misal ada yang banyak yang nonton itu akan berkurang jam tayang kita kalau misalnya kita hapus jadi sayang mending kita edit langsung di YouTube studio ada itu bisa buat edit edit langsung caranya gimana Bang ya langsung aja klik di YouTube di YouTube studio tuh ada klik videonya langsung edit aja nanti disitu kita bisa eh hilangkan videonya atau kita suaranya kita hilangin waktu gua pengalaman gua dulu suaranya gua hilangin jadi gue yakin banget nih gua akan di lulus lo monetize gitu ya pada gue yakin semuanya original dan musik-musik gua udah amanin gitu kalau misalkan ada gitu kayak kayak gitu ya sekiranya gua khawatir akan nih gagal monetize itu gua udah kayak gua pikirin gua amanin gitu kan itu kita cek per video gitu ya kayak gitu dan yang video sebelumnya ya trek gua ya gua bilang kayak gitu kalau teman-teman enggak ada video inframe baiknya satu buat ya buat ini aja taruh di depan sebagai kayak apa ya formalitas aja ya satu video teman-teman inframe sebelum teman-teman ngajuin monetize menurut gua sih kayak gitu terus besi memang YouTube melihat video yang populer ya video yang paling banyak ke dilihat itu ya kalau bisa yang seperti gua lakuin gitu kan gua taruh di depan video yang itu kebetulan itu memang gua inframe juga jadi ya gua tinggal taruh aja di di bagian depan gitu kan lokasi yang dikelola video kayak gitu teman-teman jadi kita lihat aja tiga hari kedepan apa ini langsung cepet monetize itu di apa ditolak atau gimana jadi secara langsung mungkin enggak secara teori karena gue nih mengalaminya langsungnya dengan sebagai itu berpumula di akun kedua gua di akun pertama gua gua sukses juga dikatakan gitu kan dengan tiga hari langsung langsung di abroad gitu kan mungkin kalau misalnya tidak kayak inframe kayak gini mungkin agak sulit ya di afrop sama YouTube gitu kan karena dia mungkin dia harus cek-cek ulang gitu kan jadi agak lama sedangkan kalau misalnya kita inframe kayak gini bisa cuma tiga hari langsung dimonetasi gitu sih teman-teman sharing dari gua jadi ini persiapan aja sih buat temen-temen gitu kan Oh ternyata kayak gini gitu ya kalau sebelum yang kita monetize tuh kita harus cek dulu dan juga kita kayak harus perbagus lah kayak thumbnail kita header kita itu kan biar YouTube itu melihatnya juga wani niat banget gitu kan dan memang ah pantas untuk diterima jadi partner YouTube program kayak gitu sih temen-temen ya gue segitu video dari gua semoga bermanfaat yang belum join grup silahkan join grup cek link di deskripsi video video untuk join grup WhatsApp komunitas YouTube program lah Oke see you next video